positif atau realistis. Lalu manfaat lain dari latihan kognitif pada lansai ini juga meningkatkan konsentrasi, meningkatkan kemampuan daya ingat, menurunkan depresi, dan menurunkan kecemasan. Di sini ada jenis-jenis gangguan kognitif, ada dua yaitu demensia dan delirium, di mana demensia ini seperti yang kita tahu bahwa demensia merupakan sindrom yang disebabkan oleh sejumlah penyakit yang seiring waktu menghancurkan sel-sel saraf dan merusak otak. Biasanya itu juga menyebabkan penurunan fungsi kognitif. Meskipun kesadarannya tidak terpengaruh, gangguan fungsi kognitif ini umumnya disertai dan terkadang didahuli oleh perubahan suasana hati, kontrol emosi, perilaku, atau motivasi. Di sini ada gejala umumnya meliputi yaitu kehilangan memori, kesulitan dalam melakukan rutinitas pekerjaan, masalah dengan bahasa, disorientasi, dan tidak dapat mengambil keputusan. Lalu yang kedua ini ada delirium, di mana delirium ini adalah gangguan akut mendadak dalam kesadaran, perhatian, dan kemampuan berpikir yang disertai dengan perubahan fungsi kognitif atau persepsi dan berkembang dalam waktu singkat dan seiringkali berfluktuasi sepanjang hari. Gejala delirium ini biasanya muncul tiba-tiba dalam beberapa jam atau beberapa hari dan seiringkali datang dan pergi. Seperti gejala umum itu meliputi perubahan kewaspadaan, mengubah tingkat kesadaran, kebingungan, pola tidur terganggu atau mengantuk, lalu ada perubahan emosional seperti marah, gelisah, depresi, mudah tersinggung, lalu ada halusinasi dan delusi, lalu ada inkwantensia, dan terakhir ada masalah memori. Boleh di next? Selanjutnya, di sini ada pun dampak dari terjadinya gangguan kognitif pada lansia, yaitu bisa menyebabkan bergesernya peran lansia dalam berinteraksi sosial di masyarakat maupun di keluarga. Contohnya itu kita bisa lihat oleh sikap lansia yang cenderung memiliki sifat egois dan juga enggan untuk mendengarkan pendapat orang lain. Sehingga akan menyebabkan lansia merasa terasing secara sosial yang pada akhirnya merasa terisolir. Boleh slide sebelumnya? Dan apabila gangguan kognitif ini tidak segera ditangani, maka akan menyebabkan menurunnya kemampuan konsentrasi terhadap stimulus, proses pikir yang tidak tertata, dan juga menurunnya aktivitas psikomotor pada lansia. Boleh di next? Selanjutnya di sini terdapat beberapa faktor resiko gangguan kognitif, yaitu yang pertama usia. Karena seiring bertamanya usia, fungsi oktak akan secara alami mengalami penurunan, dan semakin tinggi pula resiko terjadinya mengalami penurunan atau gangguan fungsi kognitif. Yang kedua adalah genetik. Ketika lansia memiliki anggota keluarga dengan penyakit seperti demensia atau Alzheimer, maka lansia tersebut juga meningkat resiko terjadi mengalami hal yang serupa. Yang ketiga itu kondisi medis seperti lansia dengan hipertensi karena tekanan darah yang tinggi sehingga dapat merusak membulu darah di otak dan meningkatkan resiko terjadinya stroke sehingga dapat menyebabkan gangguan kognitif. Selain itu lansia dengan depresi juga bisa menyebabkan hal yang serupa. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu faktor gaya hidup seperti lansia yang kurang aktivitas fisik, kemudian lansia yang sering mengkonsumsi alkohol yang bisa merusak sel-sel dalam otak, dan juga lansia yang merokok yang sehingga dapat merusak sel dari otak dan dapat meningkatkan resiko demensia vaskuler. Kemudian yang kelima itu faktor sosial kurangnya dukungan sosial dapat menyebabkan lansia merasa stres dan depresi sehingga dapat menyebabkan penurunan kognitif. Selain itu, kurangnya interaksi sosial juga dapat mempercepat penurunan fungsi kognitif. Kemudian yang terakhir itu faktor lingkungan seperti adanya cedera kepala yang dapat menyebabkan kerusakan otak dan meningkatkan resiko demensia dan kurangnya stimulasi seperti membaca, bermain-permainan, atau belajar hal-hal yang baru juga dapat mempercepat penurunan fungsi kognitif. Di sini terdapat pemeriksaan fungsi kognitif yaitu pemeriksaan MMSC. MMSC ini merupakan pemeriksaan status mental singkat dan mudah diaplikasikan yang telah dibuktikan sebagai instrumen yang dapat digunakan untuk mendeteksi penurunan fungsi kognitif. Skor MMSC diberikan berdasarkan jumlah bagian yang benar, skor yang makin rendah mengindikasikan gangguan kognitif yang makin berat. Skor total MMSC ini berkisar antara 0 hingga 30. Untuk skor 25 sampai 30 menggambarkan kemampuan kognitif normal. Skor 21 hingga 24 menggambarkan kecurigaan mempunyai gangguan fungsi kognitif ringan. Skor 11 hingga 20 menggambarkan kecurigaan mempunyai gangguan fungsi kognitif sedang. Dan juga skor kurang dari 11 dicurigai lansia mempunyai gangguan fungsi kognitif berat. Untuk lembar pemeriksaan MMSC-nya bisa dilihat di slide ya teman-teman. Selanjutnya. Selanjutnya ini ada jenis-jenis terapi kognitif. Yang pertama ini ada reminiscence dan life review. Terapi ini merupakan latihan mengingat kenangan masa lalu dan mengingat kehidupan di masa lalu. Latihan ini terbukti dapat meningkatkan kemampuan kognitif pada lansia. Karena diantaranya itu ada mengingat foto-foto lama, mengingat saat-saat bagian di masa lalu, mengingat pencapaian hidup, dan sesi harapan hidup. Yang kedua ini ada puzzle. Pemberian latihan puzzle pada lansia terbukti dapat meningkatkan kemampuan kognitif pada lansia. Latihan puzzle juga dapat merangsang bagian otak. Lalu yang ketiga ada senam otak. Senam otak ini bermanfaat untuk menstimulasi fungsi kerja otak, melatih daya ingat, serta menemukan rasa bagian pada saat melakukannya. Selanjutnya, ada teka teki. Teka teki ini tuh latihan kognitif dengan mengajak bermain teka teki, materi atau bahan teka teki didapat dari apa saja. Permainan ini juga dapat merangsang perasaan, daya ingat, juga semangat lansia untuk menjawab dan berperang di dalamnya. Selanjutnya, yang kelima ada bermain catur. Bermain catur bermanfaat bagi lansia untuk menyegarkan daya ingat, serta melatih otak untuk tetap berfungsi dengan baik. Yang keenam, ada musik. Ketika lansia mendengarkan musik yang disukai, secara otomatis akan mengingat kejadian di masa lalu sehingga dapat membantu lansia dalam mengingat dan kepikunan. Lalu yang ketujuh, ada bird game. Bird game ini sebuah permainan yang dilakukan dengan menggunakan vion dan sejenisnya dengan menggunakan papan sebagai alat permainannya dan memiliki sejumlah peraturan tertentu. Terus, bird game ini tuh dapat dirancang secara khusus sehingga memiliki konsep yang tepat untuk dapat mengurangi efek penurunan kognitif, fungsi kognitif pada lansia. Yang kedelapan, ada art terapi. Art terapi ini tuh dapat meningkatkan perhatian dan orientasi pada lansia. Art terapi menelibatkan perhatian, memberikan kesenangan dan meningkatkan gejala neuropsikiatri. Selanjutnya, ada definisi terapi aktivitas kelompok. terapi modalitas yang dilakukan kepada sekelompok klien yang mempunyai masalah keperawatan. Aktivitas digunakan sebagai terapi dan kelompok digunakan sebagai target asuhannya. Dimana kelompok menjadi dinamika interaksi yang saling bergantung, saling membutuhkan, dan menjadi tempat klien untuk berlatih perilaku baru yang adaptif untuk memperbaiki perilaku lama yang malah adaptif. Selanjutnya, ada manfaat dari terapi aktivitas kelompok. Jadi, ada beberapa manfaat yang dapat dirasakan bagi lansia yang mengikuti terapi aktivitas kelompok, yaitu supaya anggota yang ada di dalam kelompok tersebut merasa diakui, dimiliki, serta dihargai eksistensinya oleh anggota yang lain. Lalu, membantu anggota kelompok lain berhubungan satu sama lain maladaptif dan destruktif. Lalu, sebagai tempat untuk berbagi pengalaman dan menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah satu sama lain. Selanjutnya, ada jenis-jenis terapi aktivitas kelompok. Yang pertama, ada terapi aktivitas kelompok kognitif atau persepsi. Jadi, klien dilatih mempersepsikan stimulus yang disediakan atau stimulus yang pernah dialami. Jadi, terapi ini bertujuan untuk membantu klien mengalami yang mengalami kemunduran orientasi, menstimulasi persepsi dalam upaya memotivasi proses berfikirnya dan afektif serta mengurangi perilaku maladaptif. Tujuannya ini dapat meningkatkan kemampuan orientasi realitanya, meningkatkan kemampuan intelektual, mengembukakan pendapat dan menerima pendapat orang lain dan dapat mengembukakan perasaan melansia tersebut. Karakteristiknya itu ada klien dengan gangguan berhubungan dengan nilai-nilai persepsi lalu menarik diri dari realitas dan inisiasi atau ide-ide negatif. Lalu ada terapi aktivitas kelompok stimulasi sensory jadi terapi ini bertujuan untuk memberikan stimulasi pada sensasi klien kemudian diobservasi reaksi sensorynya klien berupa ekspresi emosi atau perasaan melalui gerakan tubuh ekspresi muka dan ucapannya etnik yang digunakan pada terapi aktivitas kelompok ini meliputi memfasilitasi penggunaan panca indera dan kemampuan mengekspresikan stimulus baik dari internal maupun eksternal tujuannya ini untuk meningkatkan kemampuan sensory meningkatkan kesegaran jasmani dan mengekspresikan perasaan lalu yang ketiga ada terapi aktivitas kelompok orientasi realita jadi pendekatannya ini untuk mengorientasikan klien terhadap situasi yang nyata atau realitas umumnya dilaksanakan pada kelompok yang mengalami gangguan orientasi terhadap orang waktu dan tempat jadi umumnya ini dilaksanakan pada kelompok yang mengalami gangguan orientasi terhadap waktu dan tempat tekniknya meliputi inspirasi represif interaksi bebas maupun secara didaktik tujuannya ini supaya klien mampu mengidentifikasi stimulus internal seperti pikiran perasaan sensory dan sensory somatik lalu stimulus eksternalnya iklim bunyi situasi alam sekitar lalu klien juga dapat membedakan antara lamunan dan kenyataan lalu pengisaran klien mampu mengenali diri sendiri dan klien mampu mengenali orang lain waktu dan tempat lalu yang ke sosialisasi jadi terapi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan klien dalam melakukan interaksi sosial maupun berperan dalam lingkungan sosial jadi klien dibantu untuk melakukan sosialisasi dengan individu yang ada di sekitarnya jadi sosialisasi yang dimaksudkan itu memfasilitasi psikografis untuk memantau dan meningkatkan hubungan interpersonal memberi tanggapan terhadap orang lain mengekspresikan ide dan saling bertugas persepsi menerima stimulus eksternal yang berasal dari lingkungannya jadi untuk tujuan umumnya itu lansia mampu meningkatkan hubungan interpersonal antar anggota kelompok berkomunikasi selalu memperhatikan memberi tanggapan terhadap orang lain dan mengekspresikan ide serta menerima stimulus eksternal selanjutnya 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 ada prinsip terapi aktivitas kelompok jadi yang pertama itu jadi prinsip di dalam memilih pasien yang ikut dalam terapi aktivitas kelompok ini adalah dengan homogenitas yang terdapat pada poin-poin berikut yang pertama ada dengan gejala yang sama jadi setiap terapi aktivitas kelompok ini memiliki tujuan yang spesifik dan berbeda jadi misalnya dalam terapi aktivitas kelompok tersebut dihususkan untuk pasien penderita depresi halusinasi atau lainnya setiap terapi aktivitas kelompok tentunya memiliki tujuan masing-masing yang spesifik untuk anggotanya jadi setiap tujuan tersebut dapat dicapai jika pasien-pasien di dalamnya memiliki gejala atau masalah yang sama sehingga nantinya pasien yang terdapat di dalam kelompok tersebut dapat bekerja sama dalam proses terapinya lalu ada kategori yang sama jadi disini itu diartikan jika pasien yang memiliki skor hampir sama dari kategorisasi pasien yang dapat diikutkan ke dalam terapi aktivitas kelompok ini merupakan pasien yang akut dengan skor rendah hingga pasien pada tahap promotion bila dalam sebuah terapi pasien-pasien di dalamnya memiliki skor yang hampir sama tentunya tujuan dalam terapi juga akan tercapai dengan mudah nah lalu ada jenis kelamin yang sama biasanya laki-laki biasanya jenis kelamin laki-laki akan mendominasi dimanikan dengan perlupaan sehingga akan lebih baik jika dibedakan lalu memudahkan interaksi yang terjadi antara pasien satu sama lain dan untuk jumlah anggota yang efektif jadi jumlah anggota yang efektif itu biasanya sekitar 7-10 orang di dalam anggota kelompok tersebut selanjutnya selanjutnya ada SPP terapi aktivitas kelompok senam otak untuk mengerti sendiri senam otak merupakan serangkaian gerakan yang dapat menyeimbangkan segala bagian otak atau latihan berbasis gerakan tubuh sederhana yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja senam otak berfungsi untuk meningkatkan kemampuan kognitif tujuan senam otak yang pertama meningkatkan kemampuan membaca demi meja mencegah kepikunan meningkatkan merasa tenang dan nyaman dan mengurangi stres untuk persiapan pasien terapi senam otak yaitu sebelum melakukan senam otak diharapkan klien dalam posisi duduk dan nyaman pastikan tubuh rileks untuk cara kerjanya sendiri yang lakukan tarik nafas dalam selama minimal 3 kali sebelum dilakukannya senam otak gerakan pertama kepalkan kedua tangan lalu tangan-tangan membentuk jempol dan tangan kiri membentuk ligging begitu sebaliknya sampai 10 kali putaran untuk gerakan kedua kepalkan tangan tetapi kanan-kiri membuka telapak tangan setelah itu bergantian terus-menerus sampai 10 kali untuk gerakan ketiga tangan kanan menengadah tangan kiri menelungkup ulangi secara bergantian sampai 10 kali gerakan gerakan keempat telapak tangan kanan dibuka dan tangan kiri membentuk seperti pistol lalu bergantian sampai 10 kali gerakan kelima tangan kanan menyentuh dada lalu tangan kiri menyentuh perut lakukan gerakan bergantian 10 kali hitungan gerakan keenam tangan kanan di atas kepala memegang telinga kiri tangan kiri di bawah dagu memegang telinga kanan lakukan secara bergantian selama 10 kali untuk gerakan ketujuh angkat tangan kanan lurus ke atas lalu angkat tangan kiri ke atas sejajar dengan perut lakukan gerakan ini bergantian dengan tangan kiri dan kaki kanan selama 10 kali gerakan keelapan tekuk kedua siku tangan sampai jari-jari tangan bersentuhan dan regangkan kaki selebar bahu lalu rentangkan kedua tangan sambil tutup kedua kaki lakukan terus menerus sampai 10 kali gerakan ke-9 rentangkan kedua tangan sejajar dan searah lalu direntangkan ke arah berlawanan terus menerus sampai 10 kali gerakan ke-10 luruskan kaki lalu tempatkan tangan kanan pada dada dan tangan kiri pada kaki kiri lakukan secara bergantian sampai 10 kali gerakan selesai tarik nafas dalam dan atur nafas selanjutnya ada contoh proposal terapi aktivitas kompok pada senang otak dengan gangguan kognitif demensia di panti web menjadi warna bisa kebawah bisa digedein enggak senang otak merupakan suatu usaha alternatif alami yang sehat untuk menghadapi ketegangan dan menghadirkan relaksasi dalam kehidupan sehari-hari senang otak bertujuan meningkatkan rasa percaya diri menguatkan motivasi belajar merangsang otak kiri dan kanan merangsasi otak dan meningkatkan kursi kognitif kegiatan senang otak ditujukan untuk merelaksasi dimensi pemusatan menstimulasi dimensi literalis dan meringankan dimensi pemfokusan dengan senang otak diharapkan lansia yang mengalami penurunan fungsi kognitif dapat meningkat kebawah lalu sini ada tujuannya tujuan umum ini dilakukan teraktif kognitif diharapkan dapat mempertahankan daya ingat dan konsentrasi lansia tujuan khususnya untuk mengetahui pengertian senang otak mengetahui manfaat senang otak dan mampu melakukan senang otak lalu sasaran strategisnya lansia yang ada di panti wajah jati warna lansia yang mampu melakukan aktivitas fisik dan lansia yang kooperatif waktu dan tempatnya selasa 3 Agustus 2024 pukul 9 sampai jam 9.30 dilakukan selama 30 menit tempatnya di aula panti sosial wajah jati warna dengan metode demonstrasi koropai dengan media leaflet laptop LCD proyektor susunan laksananya ini ada leader co-leader fasilitator dan observer setting keempatnya yang segi tiga ini melakukan leadernya yang segi lima segi empat ini co-leader lalu lalu yang bintang fasilitator yang bentuk wayang ini observer dan yang bulat ini lansia bawah lalu strategi pelaksanaannya yang pertama ada 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 fase orientasi pada fase orientasi ini terapis pada fase orientasi dapat memberikan salam terapetik salam mulai dari terapis perkenalan nama dan panggilan terapis bawah lalu ada evaluasi atau validasi menanyakan perasaan nansia saat ini dan terapis menanyakan tentang sejak kapan nansia mulai tinggal di kantus sosial merasakan penurunan daya ingat dan fungsi pendengarannya lalu yang ketiga ada kontrak menjelaskan tujuan kegiatan tersebut jika ada nansia yang akan meninggalkan kelompok harus minta izin kepada terapis lama kegiatan 30 menit setiap lansia mengikut kegiatan dari awal sampai akhir jika peserta merasa kurang jelas dengan penjelasan leader dapat menanyakan kepada leader untuk menunjuk tangan lebih dahulu lalu yang terakhir peserta hadir di tempat 5 menit sebelum kegiatan dimulai dengan waktu 5 menit dipimpin oleh leader lalu yang kedua ada fase kerja fase kerja menjelaskan pengertian senam otak menfaat senam otak mendemonstrasikan senam otak kepada lansia dan petugas panti memberikan kesempatan lansia dan petugas untuk mencoba kembali sendiri melakukan senam otak melakukan senam otak bersama-sama dengan penghasiswa atau penghasiswa dengan menggunakan musik dengan waktu 20 menit dipimpin oleh leader co-leader dan fasilitator lalu yang ketiga ada fase terminasi yang pertama ada evaluasi terapis menanyakan perasaan nansia setelah mengikuti kegiatan yang kedua memberikan pujian atas keberhasilan nansia lalu yang B ada rencana tindak lanjut terapis meminta nansia dan petugas untuk mengulang hal yang telah dipajari secara mandiri memasukkan dalam jadwal kegiatan harian panti lalu yang ketiga kontrak kontrak yang akan datang terapis menghasili kegiatan mengingatkan kepada nansia untuk melakukan kegiatan yang biasa dilakukan di kanti lalu ada evaluasi yang pertama evaluasi struktural persiapan proposal senam otak satu hari sebelum TAK dilakukan persiapan tempat persiapan alat atau media satu hari sebelum TAK dilakukan mahasiswa membuat kontrak dengan nansia untuk melaksana TAK lalu yang kedua ada evaluasi proses nansia aktif dalam kegiatan TAK bertanya bila ada kesulitan dan menjawab pertanyaan dengan baik nansia mengikuti TAK dari awal sampai akhir dan mampu melakukan senam dengan ajaran mahasiswa lalu yang ketiga ada evaluasi akhir nansia mengetahui dan paham tentang manfaat senam otak setelah laksana TAK nansia mampu melakukan senam otak setelah TAK nansia mampu mengaplikasikan senam otak dalam kehidupan sehari-hari kebawah selanjutnya bisa nampirin videonya nanti silahkan lanjut tanya-jawab ya moderatornya dipimpin sebentar ibu lagi ada penayangan video dari kelompok terlebih dahulu terlebih dahulu selamat menikmati 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 seperti meningkat selamat menikmati 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 Baik, sambil menunggu ada pertanyaan lagi Untuk kelompok bisa menjawab pertanyaannya ya Baik, silakan kepada Winda, unmute Baik, terima kasih moderator Saya proyek dan kelompok izin menjawab pertanyaan dari Charles Abila tadi Dimana pertanyaan itu kenapa pemeriksaan kognitif padansi itu penting Jawaban itu seperti yang kita ketahui juga Bahwa fungsi-fungsi tubuh itu kan semakin menurun seiring bertambahnya usia Sehingga pemeriksaan kognitif padansi itu penting Karena dapat membantu mendeteksi dini gangguan kognitif yang dapat mempengaruhi kualitas hidup padansia Seperti yang kita juga tahu bahwa gangguan kognitif ini bisa berupa gangguan memori Perubahan persepsi, lalu ada masalah dalam berkomunikasi Ada penurunan fokus dan perhatian Serta hambatan dalam melaksanakan tugas harian Lalu sehingga penting dilakukannya pendeteksian sejak dini mengenai kognitif padansia Seperti yang sudah dijelaskan pada kolom juga Pemeriksaan kognitif padansia ini bisa dilakukan dengan tes screening kognitif atau penilaian kognitif Nah tes ini juga melibatkan menjawab pertanyaan sederhana Dan melakukan tes sederhana untuk memeriksa masalah pada fungsi mentalnya Lalu sehingga kelangsungan hidup padansia ini tidak terhambat Dan dapat hidup layak bersama keluarga maupun cucunya Selama stimulasi kognitif padansia ini terus dilakukan Apakah sudah terjawab? Shalsha Bila Baik sudah terjawab, Minda, terima kasih Baik, silakan kepada Nisrina, unmute Baik, terima kasih kepada model telefon Saya Nisrina, perwakilan dari kontrok 6 Izi yang menjawab pertanyaan dari fitrian anda Tadi pertanyaannya itu Dalam jangka berapa lama terapi 6 otok yang dilakukan Untuk mencapai hasil efektif Dan bagaimana cara mengukur efektifitasnya Nah, jadi untuk melihat efektifitas dari terapi senam otak ini Jadi senam otak ini perlu dilakukan secara rutin Sebanyak kurang lebih 4 kali dalam seminggu Nah, durasinya itu bisa 15-20 menit Dalam kurun waktu 3-4 minggu atau beberapa bulan Tergantung dari usia lansia tersebut Dan keparahan dari gangguan kognitif pada lansia tersebut Nah, lalu untuk mengukur efektifitas senam otak ini Dapat dilakukan pengamatan pada lansia Seperti kita bisa melihat ini perubahan Perlaku lansianya seperti apa Lalu ada peningkatan cara berkomunikasinya atau enggak Lalu ada peningkatan pada konsentrasi lansia Seperti itu Nah, terus bisa juga dilakukan dengan tes kognitif sederhana Seperti kita dapat memberikan tes mengingat daftar belanja Lalu lansia diinstruksikan Lansia kita suruh untuk mengikuti instruksi yang kita berikan Atau Nah, ini juga dapat dilakukan untuk Mengukur perubahan Dilakukannya Kurang lebih seperti itu Terima kasih Baik, terima kasih kepada Nisrina atas jawabannya Baik, teman-teman Kepada Baik, teman-teman Apakah ada ingin bertanya kembali? Baik, silakan kepada Amelia Putri Di-unmute Ya, sebelumnya terima kasih kepada moderator Izin memperkenalkan diri Nama saya Amelia Putri Perwakilan dari kelompok 4 Saya ingin bertanya kepada kelompok Bagaimana efektivitas terapi aktivitas Stimulasi kognitif dalam mengatasi penurunan kognitif pada lansia Dibandingkan dengan intervensi farmakologis Terima kasih Baik, terima kasih Amelia Putri Atas pertanyaannya Pertanyaannya ditampu terlebih dahulu Apakah ada ingin bertanya lagi? Baik, untuk kelompok bisa menjawab pertanyaan dari Amelia Putri ya Baik, untuk kelompok bisa menjawab pertanyaan dari Amelia Putri ya Baik, terima kasih Baik, terima kasih Silahkan kepada Vini Bisa di-unmute Ya, izin masuk moderator Izin menjawab pertanyaan dari Amelia Jadi pertanyaannya Bagaimana efektivitas terapi aktivitas stimulasi kognitif ini Dalam mengatasi penurunan kognitif pada lansia dibandingkan dengan intervensi farmakologis Jadi terapi aktivitas stimulasi kognitif dan intervensi farmakologis itu Memiliki pendekatan dan efektivitas yang berbeda dalam mengatasi penurunan fungsi kognitif pada lansia Nah, kalau terapi aktivitas stimulasi kognitif ini itu efektivitasnya Terapi ini melibatkan kegiatan yang dirancang untuk mempertahankan fungsi kognitif seperti latihan memori, pemecahan masalah, dan aktivitas sosial Terus juga penelitian menunjukkan bahwa terapi ini dapat membantu memperlambat penurunan kognitif dan meningkatkan kualitas hidup lansia Terutama bagi yang mengalami penurunan kognitif ringan hingga sedang Nah, kalau intervensi farmakologis itu itu dia menggunakan obat-obatan seperti inhibitor atau memantin Sering digunakan untuk mengelola gejala penyakit Alzheimer dan beberapa gangguan kognitif lainnya Terus kalau keuntungan farmakologis itu untuk menghasilkan lebih cepat dalam kondisinya, terutama untuk kondisinya lebih berat Namun, kalau farmakologis itu memiliki efek samping yang perlu dipantau Nah, jadi terapi aktivitas stimulasi kognitif sering dianggap efektif dalam jangka panjang untuk menjaga dan meningkatkan fungsi kognitif Sedangkan yang farmakologis mungkin lebih berat manajemen gejala jangka pendek atau dalam kasus tertentu Terima kasih Baik, terima kasih Baik, teman-teman apakah ada yang ingin bertanya lagi kepada kelompok 6? Sepertinya sudah Sepertinya tidak ada yang bertanya kembali Baik, demikian presentasi dari kelompok 6 Mohon maaf jika ada kata kurang yang mengerti Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Ibu Mia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih 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 kita duduk bareng di lingkaran, terus saya memperkenalkan diri, nama saya Mia, saya tinggal di Lenteng Agung. Nah, nanti yang di sebelah saya, Nenek silakan kenalkan nama Nenek siapa, Nenek tinggal di mana. Nah, kemudian nanti setelah itu kita saling mengingat kembali. Kita tunjuk bisa, atau kita suruh menyebutkan, misalnya saya menyebutkan sebelah kanan saya, sebelah kiri saya, seperti itu. Ya, itu terapi aktivitas kelompok yang sederhana. Sebenarnya itu juga terapi kognitif dan juga terapi interaksi sosial. Karena mau nggak mau, dia mengingat, mau nggak mau, dia akhirnya menyapa antara satu dengan yang lain. Nah, jadi tujuannya untuk terapi aktivitas kelompok itu bisa stimulasi persepsi, stimulasi sensori, orientasi realitas, ataupun mengembangkan sosialisasi. Ya, seperti itu. Nah, untuk jenis terapi aktivitas kelompok pada lansia, sesuai dengan tadi tujuannya, maka jenisnya juga sama, ya. Stimulasi sensorik, misalnya dengan kuda bisik, gitu kan. Kita sensorik pendengarannya, kita bisikkan kata-kata, misalnya ya, dia kita suruh ulangi. Itu stimulasi sensorik. Atau kita simulasi persepsi. Ada gambar, ya, kemudian kita suruh dia melihat ini gambar apa. Itu dia menerjemahkan gambar itu. Terapi orientasi realita, itu juga bisa kita inikan, apa namanya, sekarang ada di mana, sekarang tanggal berapa, sekarang hari apa, gitu ya, itu orientasi realita. Sosialisasi seperti tadi, saling mengenalkan diri, ya. Kemudian terapi berkebun, ya, ini sangat bagus, ya, kalau misalnya lansia secara berkelompok kita fasilitasi berkebun. Sebenarnya berkebun itu, dia juga olahraga, ya. Terapi aktivitas, jadi dia jalan. Kemudian terapi untuk rum, ya, dia nyeram tanaman, ya. Kemudian terapi juga untuk mengingat, ya, kognitif, ini tanaman apa, gitu. Stimulasi sensorik juga, ya, ini warna apa, ini apa, nah, itu sebenarnya banyak banget. Dengan dia berkebun bersama, mereka saling bertanya, ya, saling, apa namanya, mencoba mengingat ini tanaman apa, untuk apa, seperti itu. Terapi dengan binatang juga begitu, ya. Ini disebutkan binatangnya apa, kemudian juga dengan dia memberikan makan, misalnya, ya, itu bisa dia tahu, oh, ya, ini jam 1, misalnya. Harus dikasih makan, misalnya, seperti itu, ya. Dia, apa, kita latih orientasi realitanya. Banyak sebenarnya macam-macam terapi aktivitas kelompok, ya. Terapi kerja, terapi kognitif, tadi life review, seperti yang tadi kelompok jelasin, ya, terapi rekreasi, terapi keagamaan, termasuk terapi keluarga. Saya mau mulai sedikit, ya, jadi kalau pada tahap awal, pasti kita menyusun proposal. Tadi itu kelompok sudah bagus banget, ya, menyusun proposal, sampai juga ada skema, apa namanya, letak, ya, leader di mana, dan sebagainya, itu di jiwa sudah diajarkan, ya, membuat proposal terapi aktivitas kelompok. Nah, ini pada, di awal kita susun, kemudian kita juga tahu bahwa pada saat kita mulai, mungkin nanti akan terjadi, kita akan menjelaskan dulu, ya, kemudian nanti mungkin ada kericuhan-kericuhan pada saat terapi, ya, namanya juga para lansia, ya, mungkin nggak dengar, mungkin nggak paham, gitu ya, mungkin ada yang mau pencing saat lagi dilakukan permainan atau terapi, ya, seperti itu. Kemudian, apa namanya, kita juga untuk berbagi perang, ya, siapa yang tadi juga udah dijelaskan oleh kelompok, ya, siapa leader, siapa fasilitator, siapa yang menjadi lansianya di situ, udah jelas di situ, siapa observer, juga gitu. Nah, ini langkah-langkah ini, ya, pas kerja dan determinasi juga nanti ada penilaian dari kita apakah terapi itu berhasil atau tidak. Nah, ini tadi yang dijelaskan oleh kelompok, ada kejala yang sama, atau kategori yang sama, atau jenis kelamin yang sama, atau kelompok umur yang sama, yaitu untuk memudahkan dalam kita menentukan terapi. Kalau misalnya sama-sama penderita hipertensi, terus sama-sama masalahnya karena aktivitas fisik kurang, berarti kan terapi aktivitas kelompoknya kita bisa bikin senam hipertensi atau olahraga lagi, ya. Tapi kalau hipertensi, dia sama-sama mengalami keluhan, sakit kepala, ya, jadi kita terapinya mungkin terapi relaksasi nafas dalam, gitu, ya. Jadi semakin sama, semakin mudah buat kita. Jadi manfaatnya banyak, ya, bukannya buat lansianya juga, tapi orang-orang juga yang di sekitar lansia nanti bisa dibaca, ya. Saya rasa tadi itu salah satu terapi senam otak yang dilakukan, sebenarnya senam otak itu banyak, ya. Saya juga ada juga tentang senam otak yang biasa dipakai dengan mahasiswa, yang saya kasih, ya, untuk senam otak. Tapi tidak jauh beda dengan yang tadi, prinsipnya kiri sama kanan itu pasti gerakannya berbeda, tapi bagaimana kita bisa membuat ritmenya, ya, melakukan itu dengan kontrol yang baik, gitu, ya. Supaya memaksimalkan fungsi dari masing-masing otak, baik otak kiri dan otak kanan. Ya, tadi bagus sekali, jadi kelompok lengkap banget yang dijelaskan, saya juga senang ini karena konsulnya juga prosesnya agak lama, ya, bolak-balik memberikan, apa namanya, bahan bertanya dan sebagainya, mudah-mudahan ke depannya untuk kelompok bisa dipertahankan dan ditingkatkan dalam proses belajar, ya. Saya rasa cukup untuk pertemuan sekarang. Mau di SS dulu atau enggak? Iya, bu, boleh di SS dulu, ya. Baik, teman-teman, silakan on-camp, ya. Fitriananda, Galuh, dan Adelia bisa on-camp? Sementar saya, itu ya, saya kirimkan terapi aktifitas kelompok yang tadi, ya. Iya, Ibu. Banyak kalian, nanti dikirim ke saya, ya. Baik, Ibu. PPT-nya. Baik, Ibu sudah di SS? Iya, sebentar. Saya kirim itu dulu. Silakan di-download dulu, sudah belum, sudah terima belum? Sudah di terima belum? Ada? Ada enggak? Sudah ada? Sudah ada, Ibu. Ya, ambil ya. little bit. Bye. selamat menikmati